Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa dinilai terlalu mirip dengan seragam polisi, seragam satpam akan diganti kembali. Padahal seragam satpam yang mirip anggota polisi ini baru berjalan satu tahun lebih. Seragam satpam yang saat ini banyak kita jumpai membuat kebingungan di masyarakat. Baju coklat muda dan celana coklat tua mirip dengan seragam polisi. Padahal seragam satpam warna coklat muda dan coklat tua ini baru diberlakukan kurang lebih satu tahun. Diputuskan pada era polisi dipimpin Jenderal Idam Aziz. Idam Aziz saat itu menginginkan tumbuh kebanggaan pada diri satpam dan mendekatkan secara emosional dengan polisi. Namun yang terjadi justru kebingungan di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak bahkan mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan seragam satpam yang mirip oleh oknum-oknum dan yang tidak bertanggung jawab. Karena menimbulkan kebingungan di masyarakat, polri akan mengganti warna seragam satpam menjadi warna krem atau lebih mudah dan berbeda dengan polri agar mudah dibedakan oleh masyarakat. Rencananya seragam baru satpam akan diperkenalkan pada peringatan hari ulang tahun satpam pada 31 Januari 2022. Sangat mirip ya atau terlalu mirip dengan seragam polri. Sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan satpam. Jadi untuk membedakan pakaiannya, rencananya lebih mudah sedikit dari baju polri. Sebagian masyarakat mengakui kebingungan membedakan polisi dengan satpam karena seragam yang mirip. Menurut mereka sebaiknya seragam satpam dan polisi benar-benar dibedakan. Warna krem juga dianggap masih mirip seragam polisi. Dapet sih pasti, karena kan kita kan stereotipnya masyarakat apalagi yang sering melanggar gitu kan. Kayak di jalan gitu, bawaannya kan takut sama polisi gitu. Nah ketika ngeliat satpam dengan seragam yang hampir mirip, itu kan jadi kayak kita ngeliatnya, aduh polisi nih ternyata pas udah deket, oh bukan gitu. Jadi kayak masyarakat tuh suka salah tangkap gitu, ternyata itu bukan polisi gitu loh. Kalau menurut saya sih lebih baik dibalikin kayak dulu lagi ya, karena memang saya sebagai masyarakat juga merasa agak kebingungan membedakan polisi sama satpam untuk saat ini gitu. Karena memang warnanya sangat kontras ya, mirip gitu. Jadi kadang kalau kita di jalan gitu suka istilahnya nggak bisa membedakan mana itu satpam, mana itu polisi kalau tidak dari jarak yang dekat gitu aja sih. Masyarakat sih kalau saya ya sebagai masyarakat setuju aja kalau misalnya dibalikin lagi ke yang lama atau diganti warna lain, tapi kalau misalnya krem kayaknya masih tetap agak mirip ya sama warna-warna polisi, jadi kayaknya masih agak samar gitu buat bisa bedain dengan gampang mana polisi, mana satpam.